Dulu Pak Adi, sekarang Kiki. Kiki juga salah sih. Seharusnya diganti nama Koko, bukan Kiki. Coba deh ganti Koko, pasti jadi pemenangnya. Hola netizen yang tercinta. Masterchef Indonesia season 11 secara resmi telah melahirkan juara. Belinda Kristina berhasil mengalahkan Kiki di Grand Final MCI season 11 pada Minggu 26 November 2023. Belinda mendapat skor tinggi, bahkan Belinda juga sukses mengungguli Kiki dalam ronde ketiga di Grand Final MCI season 11. Meski demikian, kemenangan Belinda Kristina itu justru menimbulkan amarah publik. Karena banyak yang geram para juri memberikan kemenangan kepada Belinda. Banyak netizen yang budiman di media sosial merasa kecewa dengan pemilihan juara yang disematkan untuk Belinda Kristina. Salah satu netizen yang berbakti menganggap bahwa Belinda tidak layak menjadi seorang juara di MCI season 11. Alasannya, yang pertama memotong daging saja masih dibantu. Kedua, ronde satu terutama dessert yang rasanya kayak kapori tapi poinnya lebih tinggi daripada Kiki. Ketiga, di Grand Final kok bisa ada team challenge? Baru kali ini ada di Masterchef. Selain itu, banyak netizen yang terhormat heran apalagi setelah akun resmi Instagram Masterchef Indonesia mendadak menutup kolom komentarnya. Diduga akun Instagram resmi MCI takut karena ada banyak netizen yang berbakti merasa geram dengan keputusan pemenang. Terpantau akun sebesar Masterchef Indonesia ini matiin kolom komentar. Duh, emang boleh. Takut dirujak netizen kah? WKWKWK? Ya, begitulah tulis salah satu netizen yang budiman. Bukan hanya itu saja, banyak netizen yang berbakti menduga bahwa pemenang dari Masterchef Indonesia dipilih berdasarkan ras Tiongkok atau Cindo. Diketahui, Belinda Kristina menjadi pemenang MCI season 11 karena meraih total skor 1867. Sedangkan Kiki hanya 1857. Ada perbedaan 10 poin. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Belinda gue udah nonton. Betul guys, yang menang tuh Belinda. Ya, gak kaget kan guys sekalian. Aku juga gak kaget. Tapi tak kira tuh bisa nyalip gitu loh. Masih kayak ada kemungkinan-kemungkinan kayak bisa nyalip kayak gitu toh. Kan biasanya kayak ronde-ronde kedua atau tiga itu kan bisa nyalip toh. Nah, ternyata ronde kedua itu gak dikasih tau skoreng. Digabung ke ronde ketiga toh tadi toh. Jadi dibaca. Nah, pas ronde tiga tuh udah selesai. Baru kayak gitu guys. Nah, terus nyata gak nyalip guys. Kore tak kira-kira bisa nyalip. Bercanda. Bercanda. Jadi pemenangnya adalah benar. Belinda guys. Dan ya memang benar sih. Fakta-faktanya kalau misalnya selalu yang juara satu itu. Aku padahal dari udah kayak mikir. Ayo Kiki, ayo Kiki. Menang, yuk Kiki. Gitu. Yaudah guys. Kita lanjut ke season selanjutnya lagi aja ya guys ya. Semoga lebih baik lagi. Amin. Selamat datang di MasterChef Indochina. Oh, komentarnya di nonaktif kan. Tolong ya, Farid dan Nurhan. Mending kau jadi jurinya disini. Kali ini benar-benar kudukung lah kau, Farid. Ya, benar. Soalnya kan kau cuma tau enak-enak gitu. Gitu loh, Wak. Gak ada istilah kayak plating lah dan lain sebagainya. Jadi kan tinggal yang mana yang lebih enak aja lagi. Gitu ya kan. Terus, rasa itu rasa Indonesia. Gitu. Bukan rasa-rasa luar negeri. Ini pasti banyak yang komen. Iya, harus tau lah cara masak bule West End. Kayak gitu ya. Benar, gak salah memang. Cuman ya, namanya pun MasterChef Indonesia gitu. Coba dong jurinya gitu. Yang lidahnya itu belajar untuk rasa lokal. Tuh. Rasa sayur bitumbu. Ikan teri sambal. Tuh. Sayur gudeg. Sayur atau apa itu gudeg itu. Jadi jangan kita-kitanya mulu yang ngikut internasional. Jurinya pun kan lidahnya itu udah lidah-lidah makanan mewah gitu ya. Ya, dimana Indonesianya? Dimana nasi padangnya? Dimana saksangnya? Dimana warteg-warteg di Jawa sana? Rasanya itu kan gak ada lagi tuh disitu. Makanya jurinya jangan yang... Itu-itu mulu deh. Mending yang gak apa-apa kalian juri. Tapi yang menilai itu kayak aku gitu loh Wak. Faridah Nurhan yang cuman tau enak-enak-enak. Bener deh. Kecewa. Kecewa banget. Demi. Please lah. Ya memang kalian punya duit kan. Suka-suka kalian buat acara gitu ya. Tapi please. Kearifan lokalnya tuh jangan sampe ilang gitu loh Wak. Udah lah Wak. Gitu aja bentar lagi. Besok deh Farid Nurhan kita buat Masterchef Nusantara. Gak usah masuk TV di TikTok aja kita buat. Atau besok-besok yang itu yang bukan Indochina. Non-Indochina. Gak usah daftar ya. Percuma sih kayaknya. Ramses Gordon aja tuh kayaknya kalau ikut Masterchef Indonesia kalah. Inilah alasan kenapa gue gak suka nonton salah satu acara TV yang lomba-lomba masak ini. Karena apa? Karena ujung-ujungnya bikin kecewa. Bikin terkaget-kaget. Dulu Pak Adi. Sekarang Kiki. Kiki juga salah sih. Seharusnya diganti nama Koko. Bukan Kiki. Coba deh ganti Koko. Pasti jadi pemenangnya. Kedepannya kalau bikin acara perlombaan masak lagi. Jangan Masterchef Indonesia ya. Tapi ganti jadi Masterchef Cindonesia. Oke ih cakep banget dah. Walaupun gue cindo. Tapi menurut gue ini gak agil gitu loh. Yang dipuji siapa? Yang jadi pemenangnya siapa? Sebelumnya mau minta maaf. Karena gue mau misuh-misuh doang di video ini. Yang gak mau denger skip. As we know hari Sabtu dan Minggu kemarin. Lagi ada grand final. Sebuah kompetisi memasak nasional. Nah gue tuh memang selalu mengikuti. Dari setiap season ya. Dan gak cuma yang dari Indonesia. Tapi dari semua negara. Australia, Canada, New Zealand, Amerika, UK. Jadi kayak emang gue suka banget nonton itu. Namun aku melihat sebuah kejanggalan nih. Dalam grand final kali ini. Dan aku sudah tidak tahan untuk penyimpan ini sendirian. Karena itu sudah terjadi di beberapa season lalu. Tapi kayak yang tahun ini harus sangat gue highlight. Kebetulan ada platformnya. Jadi aku mau misuh-misuh. Yang pertama yang janggal banget. Kok bisa sih final ya? Di roda pertama ada masak dengan tim. Kayak mana? Kayak mana kita bisa lihat head to head skill si peserta final ini? Kayak mana coba? Kayak gimana? Bantuin gue kasih tau. Pertanyaan gue tuh sederhana banget. Apa sih yang dinilai dari kompetisi tim itu? Apakah kepemimpinan? Menurut gue gak penting. Ya karena yang lebih penting. Yang lebih prioritas. Ngeliat skill dia dalam mengelola masakan secara individu. Ini kan soalnya finalnya head to head. Jadi kita harus bisa ngeliat. Dia bisa kayak manajemen waktu untuk preparation makanan. Memasak. Terus tekniknya. Dan lain-lain. Kenapa harus? Dan ini for the very first time lho. Di grand final Indonesia ini. Coba. Sepikir gak sama gue? Apa tujuan untuk ronde pertama ada timnya? Buat apa? Gimana cara gue menilai dia punya skill dengan tim? Sedangkan yang namanya tim. Sehebat-hebatnya pemimpin. Pasti ada bias dari anak buahnya. Salah gak gue ngomong gini? Dan bener aja kan. Ada kejadian di salah satu peserta. Yang harusnya ikannya di skin off. Itu malah di skin on. Jadi kagak dilepas nih kulitnya dia. Dan itu menyebabkan si ikan itu tuh kulitnya jadi kenyal. Bukan crispy. Kayak salmon. Bener gak? Apakah salah sama si peserta? Enggak. Karena emang yang namanya tugas kita. Tugas tim. Ya kita bagi. Jadi kalau misalnya ada kendala di dia. Terus udah di end of story. Terus gimana? Kagak menyediakan makanan. Kan gak bisa. Makanya balik lagi ke pertanyaan gue. Kenapa final harus ada game ronde dengan tim. Ini udah gak make sense. Terus gue juga ngeliat waktu penilaian. Kayak menurut gue kok penilaiannya angkanya kayak jomplang banget. Padahal secara komen juri. Itu tuh kayak hasilnya gak seburuk itu. Dan yang sisi lain juga gak sebagus itu. Ngerti gak? Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena ini tuh dibandingkan sama hasil di sebelum-sebelumnya nih. Kayak di 10 besar, 8 besar, 7 besar, 6 besar. Yang ada makanan yang hasilnya tuh kayak wow amazing banget. Kayak ini bener-bener terobosan gitu kan. Ini bener-bener inovatif gitu. Itu bagus banget. Dan dia pasti menang. Tapi ini tuh gak ada yang terlalu bagus. Dan gak ada yang terlalu jelek juga. Tapi poinnya kayak boom. Langit bumi. Gak make sense. Bener-bener itu yang gue nilai aja secara pribadi pas gue nonton. Kayak ada yang janggal sih. Tapi gue jadi keinget waktu jamannya season Lord Adi. Gue inget banget waktu penentuan di 3 besar. Ini tuh ada 3 ronde. Gue inget banget. Ronde pertama itu dimenangkan telak sama si Lord Adi. Dan itu dibilangnya cuma ya kan itu cuma pemanasan doang. Jadi waktu Lord Adi menang itu tidak dianggap menang. Atau tidak diberikan poin. Yang diberikan poin itu di game 2 sama game 3. Menurut gue itu udah aneh banget. Kayak ngapain tuh kan roboh lagi. Elah. Terus menurut gue kayak ngapain lo bikin ronde. Kalau itu kagak dinilai. Pan dulu-dulu juga. Kalau game 1 sama game 2 ada penilaian. Ada benefitnya sama yang menang. Nah ini ngapain 3 besar. Kagak ada manfaatnya. Iya gak? Terus nih ya gue kasih tau aja nih. Kalau lo pengen melihat ketajaman. Mata netizen seperti mata elang ya. Lo coba buka yang namanya aplikasi X, Y. Atau Twitter. Nah. Atau misalnya lo buka aja akun IG dari si kompetisi itu. Dan lo buka komennya. Lo liat IG yang bersangkutan si A dan si B. Wah itu komennya sih kayak seru banget. Dan jujur tadi komentar gue di awal itu pure apa yang gue liat aja. Tapi pas gue buka yang X itu tuh kayak banyak banget treat yang membukakan mata gue. Oh iya ya bener juga kok gue gak melihat kejanggalan ini. Jadi what the you think? Eh anyway sempet FYP juga di TikTok. Sorry. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax